hai oke assalamualaikum bos bosku di video kali ini kita akan membahas tentang apa ini PSU bekas bekas apa ya Oke simak videonya PSU bekas dispenser ya dispenser yang sudah tidak terpakai ini dapatnya dari loakan ya harganya cuma berapa lima ribu Oh tiga ribuan 10.000 ya ini 10.000an dapatnya dari loakan nah ini saya kira masih berfungsi normal tapi saya coba ternyata ini langsung mati ya langsung mati atau istilahnya itu apa ya protect ya saya perhatikan sekali nyolok lampu itu akan hidup ini mati ya saya itu baru pertama kali eh apa ya lihat PSU bekas dispenser ya yang menggunakan IC 494 ya nah kemarin saya share di Facebook ternyata ini ya ada saran pin nomor empat ya dari 494 kaki nomor empat itu eh jumper ke ground ya Oke saya coba ya pin nomor empat pin nomor empat langsung jumper ke ground seperti ini saya jumper dulu oke seperti ini ya pin 4 pin 4 ke ground ya seperti ini kita coba apakah proteknya bisa hilang karena saya juga bukan ahli 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 dari bidang apa PSU nah seperti ini kita coba ya untuk colokan stekernya disini selanjutnya kita colokan langsung ya ternyata masih protect teman-teman ya masih protect ini apa apa yang di jammer ya Nah seperti ini di colokan itu langsung hidup kemudian mati seperti ini oke yang bagian kita jammer tadi kita lepas saja karena tidak berhasil nah oke kita kembali ke tergi yang kedua ya ini ada apa NTC ya ini ada simbol NTC di soket itu kakinya dua nah kebetulan saya iseng 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 itu saya gabungkan itu saya gabungkan atau saya jumper ya itu jumper NTC nya seperti itu ini bagian NTC ya sensor NTC tapi sensornya udah nggak ada ini tinggal tinggal PSU nya saja sama Baltir ya tadi nah ini kita colokan disini dan ternyata bisa ya proteknya bisa hilang ini bisa bisa normal ya nggak mati lagi ya seperti ini untuk teman-teman yang punya seperti ini ya keluarnya bisa dicoba seperti ini bisa menyala kembali ya dari PSU dispenser ya coba kita cek voltase dari PSU ini ya berapa volt ini rencana rencana mau dibuat charger aki ya charger baterai 12 volt ini kita coba cek voltase seperti ini oke untuk teman-teman yang baru gabung mohon didukung channel saya dengan like komen dan subscribe ya nah seperti ini nah ini voltnya 12,55 ya ini 13 volt ya 12 ya 12,55 ya oke selanjutnya kita akan merubahnya menjadi 15 volt ya 15 atau 16 volt ini langkah pertama ini kita mencari sebuah R ya R dari pin 1 dari IC yang menuju ke ground pin 1 dari IC ya kemudian nyambung ke R R itu nyambung ke ground nah ini ini bagian yang nyambung ke ground kita lepas seperti ini kita lepas saja seperti ini oke seperti ini selanjutnya kita gunakan trim pot ya potensio potensio nilainya berapa 50 kali ini bisa 20k bisa 20k bisa kita ganti dengan trim pot ya R yang kita lepas tadi kita ganti dengan trim pot 50k bisa 20k bisa ya seperti ini oke R yang kita lepas tadi dari pin 1 R yang menuju ke ground ya atau yang nyambung ke ground kita lepas kita ganti dengan trim pot seperti ini oke oke selanjutnya kita coba kita pasang dulu ini nah kita bisa atur di bagian trim potnya ya sambil kita putar perhatikan oke nilai voltasenya bisa tambah ini bisa berapa 15 15,0 ya bisa 15 volt ya cukup untuk charger aki seperti ini oke sekian dari saya triktop ya semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa like share komen dan yang belum subscribe mohon dukungannya untuk subscribe di channel ini sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh